Halo semua, balik lagi di Youtuber Receh. Beberapa hari terakhir ini netizen di seluruh dunia dibuat heboh dengan isu perceraian Disney dan Sony yang berdampak pada ditariknya karakter Spider-Man dari Marvel Cinematic Universe. Tom Holland dan Zendaya selaku aktor yang terlibat turut bereaksi dengan sama-sama meng-unfollow Instagram dari Sony. Tetapi, pekan ini kabar mengembirakan beredar di Jagad Maya. Tom Holland di Instagram pribadinya memfosting foto dirinya dan Robert Downey Jr. dengan caption, We did it Mr. Stark! Dalam gambar tersebut terlihat Tom Holland sedang memegang karakter Iron Man sementara Robert Downey Jr. memegang karakter Spider-Man. Nah, kira-kira apa makna dari gambar yang difosting oleh Tom Holland tersebut? Apakah Spider-Man tidak jadi meninggalkan Marvel Cinematic Universe? Jawabannya, ya. Hal itu tentu saja berkaitan dengan kesepakatan baru antara Disney dan Sony seputar karakter Spider-Man. Direncanakan akan ada tiga film lagi setelah Spider-Man 3. Trilogi fase kedua tersebut akan difokuskan pada kehidupan Peter Parker di kampus, termasuk mempertemukan Spider-Man dengan Firestar dan Iceman dari X-Men yang diadaptasi dari Spider-Man and His Amazing Friends versi kartun. Film lainnya yaitu dua film Avengers di mana Spider-Man akan memiliki peran besar dan dia akan dipertemukan dengan Johnny Storm alias Human Torch dari Fantastic Four. Jika kalian penasaran apa saja kesepakatan baru antara Disney dan Sony, berikut ini adalah poin-poinnya. Yang pertama, Marvel Studio akan membantu pendanaan semua film terkait Spider-Man dan berhak atas keuntungan sebesar 30%. Kendati demikian, Disney menginginkan 50% keuntungan tapi Sony dengan tegas menolak kesepakatan tersebut. Yang kedua, Sony berhak atas distribusi tetapi Disney memiliki hub eksklusif atas digital dan distribusi online di Disney Plus dan jaringannya. Yang ketiga, Marvel akan membantu pendanaan Spider-Verse Live Action Spin-Off dengan kesepakatan yang sama dengan film Spider-Man. Yang keempat, Venom juga dikabarkan akan ditarik ke Marvel Cinematic Universe. Sebagai imbalannya, Sony berhak atas program TV Live Action terkait Spider-Verse di mana saat ini haknya masih dipegang oleh Disney. Demikian kesepakatan baru antara Sony dan Disney untuk mempertahankan karakter Spider-Man di Marvel Cinematic Universe. Kalau menurut kalian gimana nih? Siapa yang seneng? Siapa yang nggak seneng? Pasti semua seneng kan? Nah, tinggalin pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan share juga videonya. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye!